Al-Fatihah Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar Karena bisa jadi wabah yang menimpa kita ini adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri Maka dengan memperbanyak istighfar, maka kita berharap dengan istighfar, dengan taubat yang kita lakukan ini Kita berharap Allah SWT menjauhkan musibah ini, meringankan musibah ini Dan menghilangkan wabah ini dalam kehidupan kita Dan menyelamatkan kita dari wabah ini Jadi salah satu di antara amalan yang patut kita laksanakan ketika wabah melandah Yaitu memperbanyak istighfar pada Allah SWT dengan membaca astagfirullah al-azim Atau memperbanyak, bertawabat pada Allah SWT intinya adalah beristighfar pada Allah SWT Memohon ampun atas kesalahan kita Apalagi manusia adalah manusia mahluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja Dan istighfar ini adalah jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan duniawi Di dalam Al-Quran, bukankah Allah SWT berfirman Dalam ayat ini Allah SWT dengan istighfar Akan menurunkan hujan, berkah Memberikan keturunan pada orang-orang yang tidak dapat memiliki keturunan Dengan memperbanyak istighfar Maka Allah SWT akan memberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan Termasuk salah satunya adalah mengangkat wabah atau penyakit yang ditimpa oleh seseorang Maka istighfar, memperbanyak istighfar Memohon ampun pada Allah SWT dengan taubat nasuha Juga dibarengi dengan taubat nasuha Maka insya Allah dengan amalan ini Semoga Allah SWT mengangkat musibah atau wabah ini secepatnya dari kehidupan kita Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah Memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah Apakah lagi sekarang kita tidak dapat lagi melaksanakan sholat berjamaah Karena social distancing Maka kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah di dalam rumah Apakah lagi memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadikan rumah Tidak menjadikan rumah itu sebagai kuburan Maka caranya adalah dengan memperbanyak ibadah Salah satunya adalah ibadah sholat Sholat-sholat sunnah Bukankah ibadah sholat sunnah ini lebih utama ketika dikerjakan dalam rumah Maka momen ini atau ketika kita tidak dapat lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid Maka kita tidak kehilangan pahala Yang lain Allah membuka pintu amalan-amalan yang lain Yaitu dengan ibadah sunnah yang kita perbanyak di dalam rumah Jadi memperbanyak istighfar Kemudian dengan sholat-sholat sunnah kita di dalam rumah Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan pada Allah SWT melalui sabar dan sholat Melalui sabar dan sholat Yaitu artinya bersabar atas ujian atau musibah yang ditimpa oleh kaum muslimin Dengan tenang tanpa mencaci maki Allah SWT dan lain sebagainya Bersu'uzon akan tetapi sabar dengan menerima ketetapan Allah SWT Dibarengi dengan husnuzon pada Allah SWT Bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sesuatu yang baik bagi hambanya Kemudian Dengan sholat kita meminta pertolongan pada Allah SWT Artinya salah satu alat atau sarana untuk meminta pertolongan pada Allah SWT Yaitu di dalam sholat Di dalam sholat kita berzikir pada Allah SWT Bertasbih, memohon doa Bukankah di dalam sholat ini terkumpul sebuah ibadah Maka Allah memerintahkan kita untuk meminta tolong padanya dengan sabar dan sholat Jadi ini amalan-amalan yang penting kita lakukan selama masa social distancing ini Atau masa lockdown karena wabah yang sedang melanda negeri kita Atau sebagian negara-negara selain Indonesia Saya kira ini saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh